Terima kasih telah menonton Saya sering sekali merasakan hal-hal gaib yang sering terjadi pada malam hari atau siang hari di tempat ini Bahkan saya pernah melihat hal-hal yang gaib Dan bahkan saya bisa berbicara dengan mereka Katanya apakah disini sering terjadi yang namanya kerasukan? Apakah benar itu Pak Kiai? Alhamdulillah itu sangat benar Alhamdulillah Saya sering Ya jadi apakah Pak Kiai Abdel akan melakukan sesuatu Atau berkata-kata yang mungkin saya pada malam ini akan menetralisir tempat-tempat yang di sekitar kita ini Silahkan Pak Kiai Ya saya mohon izin dulu sebentar Lambus pandang Lambus alam Lambus mata Gaib 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 Datang Gaib Datang Ternyata gaibnya telah berhadir bersama kita disini Kira-kira dimana itu Apa yang dia katakan? Katanya dia ingin bercakap-cakap berbicara dengan kita Memanggirkan mediator kita yang sudah disediakan Untuk menjadi mediasi antara alam sebelah dengan alam kita sekarang Oke Kita panggirkan Pak Juli Ya bersama Bapak Juli disini Disini Pak Ustadz Abdel akan mengisi Jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal atau orang-orang sebelah Dan akan mengisikan kepada mediator kita Silahkan Oke Sebelumnya saya minta maaf Kalau ada yang terjadi misalnya Penonton harap Mengundur sedikit Bapak bisa tutup mata Bapak Bapak bisa tutup mata Bapak Bapak bisa tutup mata Bapak Santai Bapak Kami cuma ingin bercakap-cakap sebentar Bercakap apa yang ingin? Bapak tolong tenangkan diri Bapak dulu Kenapa? Sebelum saya keluarkan Bapak Akan menyesal nanti kalau saya keluarkan jurus Hah? Kenapa tim? Oke lah kalau begitu Bapak Tambus angin, tambus pandang, tambus mata, gaib bicara Mundur Mundur Tolong Tolong Hoss Menyakinkan kursi Gaib Duduk Jadi gini Masuk ke depanan kami Memanggil Sang Gaib ke sini Cuma ingin bertanya-tanya Tentang masalah Alam yang tidak Kita ketahui namanya di sekitar sini Masuk ke sini wahai gaib Kami disini ingin menanyakan Masalah-masalah yang terjadi di tempat ini Masuk ke sini Masuk ke sini Masalah-masalah sejarah Soalnya saya sering melihat kawan-kawan gaib Mendengar teman-teman yang sang gaib Merusak tempat ini Mereka merasuki teman-teman saya Salah Bukan warga disini nah Banyak melakukan maksid-maksid nih nah Gini Jadi kami Maksud kedatangan kami Kami cuma mau menanyakan Bagaimana sejarah-sejarah tempat ini Bagaimana Keadaan tempat ini sebelum Kedatangan oleh manusia Jadi cuma begitu Terus Sang Gaib bersedia Kami menanyakan tentang sejarah-sejarah di tempat ini Ya Apa? Kalau saya tahu Pertama-pertama dulu Ya Sang Gaib ini sebenarnya asal-muasal Dan teman-teman sang gaib ini berasal dari mana? Berasal dari sini juga Oh Dulu tempat ini tempat apa sang gaib? Tempat penjajahan bukan Korea Oh Korea ya Iya Tahun berapa itu kira-kira? Sekitar 2015 2015 Berarti baru-baru aja? Ya baru-baru saja Mungkin Apa yang dilakukan teman-teman sang gaib? Sampai-sampai teman-teman sang gaib Berasal dari teman-teman kami Ya Apa lagi? Jadi Apa Maksud kedatangan Guru mungkin di sini? Kedatangan guru saya Kalian telah mengganggu dia Terus apakah kami bisa berbicara dengannya? Tidak Beliau tidak mau Dengan orang-orang yang ilmunya rendah Kalau begitu saya keluarkan aja kamu Apa artinya ini? Kata beliau tidak bisa Oh Berarti ini tidak bisa artinya? Iya Tidak bisa Kalau ini apa artinya? Itu CEM Emang CEM Kalau begini caranya gaib Saya keluarkan aja gurumu dari tempat ini Nah liat Dia telah mematuhi perintah saya Pamitan lu semua saya Undara jenangmu Kalau begitu gaib Silahkan duduk sebentar Ada yang Ingin saya tanyakan Dari tadi gaib Kita berbincang-bincang Hanya satu yang ingin saya tanyakan Apa itu? Yang belum saya tanyakan Nama gaib siapa? Nama saya Sol Sol Ya Sol Sol Ya Sol Lahir gaib di mana? Korea Sol Korea Sol Oh Sol yang sah Sol yang sah Sultan Sol yang sah Parti gaib ini berkeluarga ya Sama Sultan Sol yang sah Iya Itu adik saya Oh adik Kalau begitu Semoga-moga bilangin ya Sama teman-teman gaib Sama guru gaib tadi tuh Iya Jangan ganggu teman-teman Taman kami lah Iya Asal jangan bermaksiat lagi disini Insya Allah Itu warganya itu sering banget bermaksiat Ini Sering merokok Iya Sering merokok Nanti gaib kalau Gaib lihat langsung rasukin aja wajah Langsung rasukin aja tubuh dia Pasti Capik gapapa Pasti Ya gaib ya Ya Saya beredar kalau ada salah ya gaib Ya Saya juga Oh Itu Postnya Selamat tinggal gaib Ih Jadi kesimpulannya pada malam ini Kita harus Menghormati Sesama teman Teman kita sendiri Maupun teman sabalah Karena kenapa Kalau kita tidak ingin diganggu oleh teman kita sendiri Atau teman sabalah Janganlah Janganlah mengganggu mereka juga Karena misalnya kita mengganggu mereka Mereka akan mengganggu kita Begitu juga Kalau mereka akan mengganggu Kalau mereka mengganggu kita Pasti Saya akan datang Membantu Teman-teman saya untuk mengganggu mereka Ya Kepada Ustadz Abdul Terima kasih karena telah berpartisip Sama-sama Acara kami Iya Dalam acara kawan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan mungkin Insya Allah kita akan bertemu di lain Tumpah kami Amin Di lain waktu Amin Di lain kekawanan gaib Amin Dan untuk permisa-permisa Semuanya Kita akan kembali lagi Pada malam yang berikutnya Dimana Kita akan menemukan Hal-hal yang baru Hal-hal gaib yang baru Bersama saya disini Rizky Maulana Dan saya sendiri Ustadz Abdel Iya Ustadz Abdel Dan kita melihat tadi Siapa tadi Animator kita Ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton